Artester Hiyoki tipe FT6031-50 Sobat Radius, Artester adalah alat untuk mengukur sebuah resistansi, sebuah grounding atau pembumian. Tujuan penggunaannya adalah untuk mengetahui baik atau tidaknya suatu grounding atau pembumian, suatu penyalur petir. Mungkin alat artester terdengar dan terlihat awam di masyarakat umum. Namun, bagi orang-orang yang bekerja di bidang kelistrikan atau spesialis penyalur petir, alat ini sangatlah familiar. Terdapat 5 bagian utama dari alat ukur Artester Hiyoki tipe FT6031-50 Bagian pertama adalah layar penampil hasil pengukuran. Bagian kedua, tombol operasi fitur-fitur dari alat ukur Artester Hiyoki FT6031-50 Yang terdiri dari tombol FN atau Function, tombol Com atau Comparator, tombol 3P atau 2P untuk pemilihan Pole 3 atau Pole 2, tombol Zero Adjustment, dan tombol Power. Bagian ketiga, terdapat tombol Measure atau Ukur untuk melakukan pengukuran. Bagian keempat, terdapat 3 port untuk disambungkan dengan Probe Electrode, yaitu E yang nantinya disambungkan dengan Grounding, kemudian Port S untuk Source Potentialnya, dan Port H sebagai Source Car-nya. Bagian kelima adalah Port Wireless Bluetooth yang ada di belakang main unit ini. Digunakan untuk menghubungkan unit FT6031-50 dengan smartphone yang terinstal aplikasi Hiyoki. Pada kesempatan video kali ini, kami dari Tim Radius Channel akan menjelaskan bagaimana penggunaan Artester merek Hiyoki tipe FT6031-50 untuk pengujian Grounding atau Pertanahan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan dari kotoran atau karat Grounding Road tersebut, seperti ini. Kemudian, kita bisa mempersiapkan alat Hiyoki Artester-nya. Yang terdiri dari main unit FT6031-50. Kemudian, berserta dengan kabel-kabel road-nya. Kabel merah untuk 20 meter. Kabel kuning untuk 10 meter. Dan kabel hitam yang disambungkan ke ground road-nya langsung. Setelah itu, kita bisa pasangkan kabel hitam, kabel merah, maupun kabel kuning ke port daripada main unit Hiyoki Artester RT6031-50. Sesuai dengan warna masing-masing yang ada di port-nya. Setelah itu, pasangkan kabel hitam ke ground road-nya yang akan diukur. Langkah selanjutnya adalah pemasangan auxiliary road atau elektrode dengan membentangkan kabel merah ini. Nah, untuk membentangannya, kita bisa menggunakan rolling ini ya. Nah, rolling ini memudahkan kita dalam menggulung kabel, sehingga tidak mudah ruwet seperti ini. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, kita bentangkan kabel kuning maupun kabel merah sesuai dengan panjang kabel masing-masing. Untuk kabel kuning sepanjang 10 meter, dan untuk kabel merah sepanjang 20 meter. Dan untuk Hiyoki FTE6031-50 ini, masing-masing kabel sudah berukuran sesuai dengan standarnya, yaitu kuning sepanjang 10 meter, dan merah sepanjang 20 meter. Jadi, ketika nanti di rolling-kan atau dibentangkan sampai habis, itu artinya sudah sesuai dengan panjang standarnya. Lalu kita tancapkan auxiliary road yang pertama. Ini sangat mudah ya pemasangannya. Kemudian kita bentangkan lagi kabel yang berwarna merah sampai mentok. Lalu kita pasangkan elektrodenya atau auxiliary road-nya. Dan klipkan penjepit buaya yang ada di kabel tersebut ke auxiliary road atau elektrodenya. Jika sudah melakukan pembentangan dari kedua kabel, kita bisa langsung melakukan pengukuran. Tinggal kita tekan tombol measure pada main unit, dan didapatkan hasil berupa air tester resistant. Yang mana ketika harganya di bawah 5 ohm sesuai dengan aturan buil, dia berarti baik atau penggrondingannya atau pentanahannya bagus. Terima kasih sudah menonton!